Musik Polsek Kepulauan Seribu Selatan melakukan pengamanan jalannya pendistribusian paket sembako dari Dina Sosial Pemerintah Daerah DKI Jakarta di Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan pada Senin pagi. Sejumlah 1.413 paket sembako telah tiba di Dermaga Pulau Tidung yang akan didistribusikan kepada warga Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu hari ini. Tercatat paket sembako yang diberikan kepada warga Pulau Tidung yang terdampak COVID-19 diantaranya RW01 sebanyak 317 paket, RW02 sebanyak 339 paket, RW03 sebanyak 474 paket, dan RW04 sebanyak 283 paket. Ada pun isi dari paket sembako yang dibagikan diantaranya beras, minyak goreng, kecap asin, sabun batang, mie goreng, tepung terigu, wafer kemasan, dan makanan insan kalengan lainnya. Dalam kegiatan pengamanan ini, penerapan protokol kesehatan dalam penyalurannya tetap dilakukan. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribbrata TV, Salam Tribbrata!